Jadi pada ayat ini menerangkan dan berkait dengan ayat sebelumnya. Kalau di ayat sebelumnya dijelaskan bahwa Tuhanmu tidak akan membinasakan satu kaum, kecuali kaum itu sudah tahu, sudah pernah menjadi atau mendapatkan rasul, mendapatkan peringatan. Nah, di ayat ini disampaikan bahwa dan tiap-tiap itu pasti akan ada tingkatannya. Pasti ada derajat masing-masing. Baik derajat kekafiran maupun derajat keimanan. Jadi, baik nanti di neraka maupun di surga juga ada tingkatannya masing-masing. Ya, jadi orang di neraka juga ada tingkatan derajat siksaannya. Orang di surga juga ada derajat siksaannya. Nah, di surga itu, kita bahas yang di surga, itu juga begitu. Ada, dalam hadir disebutkan minimal ada sekian tingkatan, tujuh sampai sekian tingkatan. Tergantung dengan amal perbuatannya masing-masing ketika di dunia. Akhirnya disini disebut, Dan Tuhanmu tidak akan pernah lelah, elah, lengah, lengah atau tidak akan luput dari apa yang kalian kerjakan. Kalau kalian dulu amalnya tinggi sekali, ya Anda berada pada derajat yang tinggi di surga. Ketika Anda amalannya ya kadang tinggi, kadang enggak, ya Anda berada di bawahnya. Ketika Anda, kita semua berada pada amal yang ya biasa-biasa saja, ya di bawahnya lagi. Apalagi kalau amalnya sebenarnya ya sedikit sekali. Sudah beruntung bisa lolos dari surga paneraka. Nah, disitu yang sebenarnya apa yang nanti di akhirat itu sangat tergantung terhadap apa yang kita upayakan di dunia. Warabukhal khaniyuradur rahmah. Nah, kita ini ya di samping diberikan oleh Allah peringatan agar kita tidak terguda, tidak silau. Oleh tawaran dajjal dunia, Allah juga menawarkan, kamu itu kenapa sih kok masih belum mau 100% Berjuang percaya terhadap kebenaran agama ini, kamu takut miskin, kamu takut nanti dicaci orang, maka ada dua yang ditawarkan Allah, jandilah garansi. Kalau kamu takut miskin, Allah lo al-ghani, Allah maha kaya. Kalau kamu takut enggak disayangi orang, benci orang, Allah lo maha memberi kasih sayang, penuh dengan kasih sayang. Nah, kenapa kamu khawatir? Itu kan intinya. Kenapa ya? Karena kalau kamu cuma disayang orang, lalu dibenci Allah, kamu bisa apa? Kalau kamu misalnya kaya, karena tidak tahu sama Allah, lalu benar-benar bisa kaya. Lalu Allah dengan mudah mampu menghilangkan kekayaanmu, entah habis untuk berobat, entah kebakaran, entah bangkrut, entah ditipu orang. Alah, mudah banget itu. Tapi beda kalau kamu misalnya menyauti tawaran perdagangan yang Allah tawarkan, bahwa jika kamu menyerahkan harta, tenaga, jiwa, raga untuk agama, kamu akan dibalas Allah nanti. Janji Allah, latuh libul mi'adu'in. Jadi kalimat dalam Al-Ghani, Yudhur Rahmat. Allah itu, Tuhanmu itu maha kaya, maha penuh rahmat, maknanya dalam sekali ya. Maknanya dalam sekali. Menyiratkan garansi, meneritkan janji. Kamu kok masih ragu itu ada apa? Tidak ada ceritanya orang miskin karena berjuang demi agama, itu tidak ada. Miskin itu kan standar kita aja karena melihat orang lain yang lebih tinggi dalam materi. Miskin itu ada dalam hati. Orang yang punya uang 10 miliar kadang juga merasa masih miskin ketika dia kumpul sama orang yang punya 100 miliar. Jadi jangan khawatir, Allah maha kaya. Ini juga semacam motivasi ya. Untuk para pejuang agama yang sedang mengembangkan program kepentingan umat. Lalu misalnya, waduh, ini dananya dari mana? Waduh, nanti budgetnya cuma segini. Kan kita kadang takut ya. Sehingga belum apa-apa, hanya untuk bermimpi saja takut gitu. Ya kan? Hanya untuk merencanakan, takut gitu. Ini ya kan? Takut gitu. Kalau orang bermimpi dan merencanakan itu loh, nggak dosa, nggak membayar. Kok sudah takut? Lah kalau bermimpi saja sudah takut, bagaimana maka kan gitu. Iya. Saya rasa 350 tahun Indonesia dijajah. Ini kan Agus Tusan ya. 350 tahun Indonesia dijajah. Itu karena sebagian besar bangsa ini tuh takut bermimpi merdeka. Karena saking besarnya penjajahan Belanda. Ya kan? Sementara hanya sedikit saja yang berani bermimpi. Ya nih ya Pak. Ya para pejuang itu. Nah, tapi jumlah para pejuang itu kan jauh dibanding yang tidak berjuang. Gitu loh. Jadi, rakyat yang berani mengangkat senjata untuk merawan belakang. Itu kan sangat sedikit. Kenapa ya? Karena orang masih suka dan lebih memilih berada di zona nyaman. Ah, dia dijajah Belanda gini. Tidak apa-apa lah. Yang penting aku bisa bertani, berdagang, apa hidup. Kok susah-susah daripada berjuang melawan Belanda. Terus tidur di hutan-hutan apa. Tidak tenang. Tidak gitu. Manusia juga begitu. Itu hidup dalam penjajahan setan ini yang memberikan ketakutan miskin, ketakutan ini, dan lain sebagainya. Lebih banyak orang yang memilih berada dalam kekapan setan itu. Sehingga tidak berani memilih pelawan setan, melepaskan diri dari belenggu ketakutan-ketakutan tadi. Hanya sedikit yang mau berjuang di agama, yang percaya janji Allah bahwa nanti ada kemerdekaan, bahwa nanti akan Allah itu maha kaya, tidak akan miskin karena berjuang. Begitu. Jadi memang, ya itu tadi dulu. Jadi kalau kita lihat, disitu ada kalimat warah bukal ghaniyutur rahmah, Allah itu maha kaya, dan maha penuh rahmat. Itu janji, supaya sampian itu maju terus. Keep forward. Jalan. Jangan takut bermimpi. Karena Jika kamu menolong agama Allah, Allah akan menolongmu. Allah akan menolongmu. Dan akan meneguhkan keyakinan iman kamu dan agama itu. Nah itulah yang janji Allah. Sampian kadang dijanjiin sama para politikus, para calon-calon kepala daerah, kepala negeri, ya kan. Itu aja percaya loh. Padahal lihat banyak, banyak, banyak ingkarnya kan di, ya itu kan. Calon-calon legislatif, calon-calon, coba mana coba janji-janji yang ditunaikan. Misalnya bikin 100 janji, ada itu. 10 janji yang ditunaikan. Lupa, jangankan menunaikan janji. Sama-sampean yang milih aja, lupa. Tapi gitu ya sama nulangi lagi 5 tahun. Ya kan. Nah ini janjinya Allah yang udah pasti benar kok. Malah kita yang ragu tuh. Allah itu maha kuasa tuh. Kalau Allah mengendaki, Allah itu dengan sangat mudah memusnahkan sampean. Lalu mengganti dengan yang lain. Mudah sekali. Sampian dulu kan enek poyang sampean juga udah gak ada. Terus digantiin sampean. Sampean nanti juga akan digantiin oleh anak cucu sampean. Nanti anak cucu siapa dikatin. Eh, le, 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 le. Saya tuh kemarin Sok berat, ya lumayan sok lah. Hari Kamis kemarin itu ada teman yang meninggal di grup WA bilang ini meninggal teman saya 32 tahun sekian yang lalu gak meninggalnya yang membuat saya shock pertama meninggalnya masih mudah yang kedua itu dikirimi saya ini loh status WA dia sebelum meninggal nah status dia sebelum meninggal itu sebuah video sebuah video yang gambarnya itu video itu gambarnya adalah dompet yang penuh dengan isi uang lalu ada lagunya video itu lagunya itu hanya dirimu yang membuatku tenang hanya dirimu yang membuatku bahagia tanpa dirimu hidupku semusara ditujukan kepada uang itu kepada uang itu berarti kan selama ini bahkan satu hari sebelum meninggal itu pikiran si calon mayat ini bahwa bahagia itu bahagia itu hanya bisa ditembus dengan dompet yang full itu keabadian itu ya seperti itu tepat sekali apa yang diakilmankan benar sekali benar sekali dia mengira bahwa orang-orang yang mengumpul-ngumpulkan materi duniawi itu lalu menghitungnya dia mengira bahwa dengan itu dia akan kekal di dunia sesok banget satu hari sebelum meninggal berarti kan dia tidak merasa bahwa hari esoknya itu dia mati dia masih merasa bahwa oke-oke saja sehingga harus berburu apa yang dia jadikan status tadi dan semua manusia berpikir seperti berpikir seperti gak pernah berpikir bahwa esok paginya dia akan meninggal gak pernah gak pernah bahkan orang yang sudah usia tua pun gak kok berpikir jangan-jangan aku besok mati apa yang sudah aku siapkan gak ada ini loh yang jadi PR kita semua baik untuk mengingatkan diri kita sendiri maupun keluarga kita itu fakta sehingga saya waduh sudah pun saya kaget karena kematiannya juga pun saya kaget karena loh gak ada satu pun dalam pikirannya itu bahwa besoknya akan meninggal jadi berarti dia bikin status Rabu Malam kemudian Kamis pagi meninggal ya itu jadi ini bapak-bapak yang tua yang gak ngerti maksudnya apa status itu dia bikin kayak apa ya status itu apa di medsos itu loh yang kemudian ngirim gambar atau ngirim video yang isinya adalah tentang pikirannya tentang perasaannya tentang kondisinya gitu ya berlaku sudah berkali-kali menyampaikan bahwa kamu itu akan digantikan dengan anakmu kamu akan musnah seperti musnahnya nenekmu yang kamu yang dulu juga hidup ya juga dulu ada ya kerja ya sibuk semuanya tapi semua kesibukan kerjanya bahkan hasil kerjanya sekarang musnah digantikan kamu kamu juga begitu sekarang ya sibuk ya kerja tapi sebentar lagi kamu juga kubur musnah nanti digantikan anakmu semua gitu artinya semuanya fana ya itu makanya Allah iya sya'yidihib kumaya stakhtis mba'atikum bayasha'u kama'am jakum yaitin kawmin terus tafsir yang kedua dari ayat 133 ini ini ada kaitannya dengan beberapa ayat lain bahwa di ayat lain disampaikan kami kalau kamu tidak kunjul taat kami bisa aja loh ya menggantikan kamu dengan umat yang yang lebih baik gitu lebih baik umat umat yang lebih taat umat yang nanti bisa mentaati aturan Allah ini kan persiapan kita itu harus harus maksimal dan apapun yang Allah janjikan itu pasti akan datang janji tentang diselamatkan juga akan datang janji tentang kematian juga pasti datang dan memang pasti siapa yang tidak mati janji tentang akhirat juga pasti janji tentang siksa teraka pasti akan terjadi janji tentang surga juga pasti akan terjadi nah nah disitu kita sekarang apakah percaya dengan janji atau enggak itu baru ujian jadi PR kita kita percaya tonda ini yang yang harus harus kita tekankan pada diri kita kenapa karena kalau kita percaya itu nanti berdampak pada perilaku kita kalau kita percayanya itu ya sekedarnya gitu maka nanti perilaku kita pada saat menyiapkan tentang kehidupan ya disana ya sekedarnya kalau percaya kita itu 50% misalnya sama Allah itu maka kita menyiapkannya ya semayan gitu kalau kita percayanya hak pul yakin imannya itu maka ya sudah keimanannya hak pul yakin menyiapkannya luar biasa hak pul yakin nah ini yang ayo kita diskusikan sekarang di tingkat mana keimanan kita refleksinya adalah di tingkat itulah mati-matiannya kita dalam menyiapkan perat itu jelasan yang saya bisa sampaikan kalau ada yang mau dinyatakan atau ditanyakan silahkan saya ini sedang ada di dalam kapal dalam mobil di dalam kapal penyebrangan dari padang bay bali menuju lembar nanti langsung ke pelabuhan saat ujungnya dari lembus pulau lombok untuk ke pelabuhan kayangan nanti dari kayangan akan nyebrang lagi ke pulau sumbawa tepatnya di pulau taliwang di pelabuhan apa tadi polilototo atau apa tadi taloponi jadi nanti masih perjalanan dua pulau lagi ini ayo silahkan hangatkan perjalanan ini dengan diskusi kita tentang ayat 132 sampai 134 silahkan ayo mau disampaikan atau ditanyakan silahkan karena ini pada pilek ini jadi harus hangat dengan diskusi ayo saya mau bilang ini perjalanan darat darat laut silahkan mau kemana itu Gus mau ke taliwang sumbawa besar SPMA di situ ya ini dalam rangka membangun SPMA di sana membangun ya merintis kapang baru di sumbawa besar bergerak terus nanti kalau dari sumbawa belok kanan kan ke australi benar-benar kita hidup ini harus bergerak terus kayak gitu kan bergerak ke pembangun camatnya udah ganti lagi sekarang gimana Bu Rahmat camatnya udah ganti lagi udah kemarin udah saya perbarui dengan camat baru sekarang ganti lagi camatnya makanya dari pada ribet ribet karena nunggu pergantian camat kita permuda aja dengan cara kita bergerak monggo gimana enaknya ini nanti saya sama pak pak kru akan gerak ke sana ya pak pak kru ya nanti ya bagus toring pak pak kru masa saya kalah pak pak kru kemana mana bawa mobil itu aja berani ada pilihan naik pesawat tapi pesawatnya turun di Bima dari Bima ke tempat itu masih 10 jam waduh yang mending saya touring aja kapal laut darat kapal darat naik gunung ini namanya gunung ku seberangi laut arungi kayak gini gunung ku dagi bismillah enak jalan darat ada yang menanyakan tentang keyakinan kita bahwa Allah Al-Khani ini dulu ya satu diantaranya saya ini ya ini ya saya bersyukur Alhamdulillah saya sampaikan sama semua jamaah kajian tafsir ini ya saya bersyukur punya tulur-tulur kayak sampean ini kenapa karena Alhamdulillah dengan kita bersama-sama ini gedung kita sudah selesai insya Allah besok akan saya share apa kondisi gedung Madrasa Sanawiyah Madrasa Aliyah pesantren kita yang di Denpasar yang kita bareng-bareng bangun itu yang sampean juga semua ikut berpartisipasi Alhamdulillah selesai dan sekarang Alhamdulillah siang pagi malam sudah dipakai ngaji dipakai belajar agama dipakai belajar anak-anak mulai dari Sanawiyah pesantren BKBM semuanya ini sudah jariah mengalir itu menjadi satu bukti dua bayangan dari mana dari mana Allah menggerakkan hati kita semua sudah buat Allah jadi sudah sudah berdiri insya Allah tanggal 31 Agustus nanti kita resumikan rencananya kita undang wakil kota undang kepala kementerian agama provinsi nah kalau kita ini percaya sama Allah Allah akan memberi jalan ya ya ada saja nah disanalah itu yang disebut kintang surkum yang surkum Allah ini belum berhenti baru saja selesai kita harus sudah bergerak lagi saya sudah menggaungkan ini karena apa sudah mulai menerima Sanawiyah sehingga santri yang usia Sanawiyah dan Aliyah itu mulai banyak berdatangan nah ini saya juga harus kita bukan hanya saya harus berpikir karena pesan tren itu kan kalau laki perempuan harus benar-benar dibisahkan karena umur segitu kan umur sudah pabertas ya itu tidak boleh bahaya padahal asramanya selama ini masih masih deketan yang itu harus dibisahkan berarti berpikir lagi tentang bikin asrama wah dari mana kalau kita ditakut-takut begitu kan tidak jadi berkarya untuk agama ini tidak jadi kelayan bismillah aja saya bilang sama tim konstruksinya ayo kita mulai lagi bismillah setelah ini nanti kita langsung gerak lagi untuk membangun perenovasi asrama itu saya bilang oke gue siap ya sudah padahal dalam bayangan saya juga nanti wah belum ada ini ya belum ada karena akan ada insyaallah jadi percaya bahwa Allah maha kaya dan kita sekarang hari ini bekerja dapat berjegi Allah dan sebagainya untuk apa kalau tidak untuk kita kirim ke sana pikirnya simple gitu saja sehingga bismillah tidak ada kata sudah tidak ada kata lelah yang ada ada kata berkah ya itu akhirat karena jadi tidak ada kata sudah kemarin kan sudah tidak ada tidak ada kata lelah tidak ada kenapa karena kita sedang menyiapkan nutrisi ruhani kita kalau nutrisi jasmani kita kita tidak pernah lelah untuk menyuapi mulut kita dengan makanan dan minuman masa untuk nutrisi ruhani kita kita akan lelah untuk ibadah sedekah maupun tarbiah gitu loh jadi itu nutrisi makanan ruhani kita itu yaitu ibadah kayak sholat puasa kemudian tarbiah kayak ngaji dan sebagainya kemudian sedekah sedekah infak itu nutrisi ruhani kita dan harusnya sebanyak itu pula seperti kita memberikan nutrisi jasmani yang tiap hari yang tidak pernah kok aku kemarin sudah makan masa sekarang makan lagi tidak pernah maka ketika kita sholat kemarin kita sholat masa edaisa ruhani kita juga tiap hari butuh sedekah juga ah kemarin sudah tidak bisa karena akhirat kita itu juga membutuhkan tiap hari makan simple logikanya gitu saja nah itu yang akan insyaallah menggerakkan hati kita untuk tidak pernah lelah untuk dan tidak pernah merasa bosan untuk memberi nutrisi ruhani jadi saya bersyukur punya dulur-dulur seperti sampaian yang insyaallah sudah memiliki modal taat kepada Allah dan dibuktikan dengan sampian ikut ngaji seperti ini buktikan bahwa sampian semua masuk golongan yang tiga itu yang tidak rugi insyaallah golongan pertama apa Allah dina aman orang-orang yang beriman insyaallah saman orang-orang beriman syukur alhamdulillah yang kedua saman juga termasuk wamil sholihah saman ini insyaallah termasuk wamil sholihah pagi pagi ini kita beramal sholih dengan bertaji sudah masuk lalu yang ketiga watawassofil hak watawassofil sober oh ya yang kedua tadi wamil sholihah yang juga ikut sedekah yang dikerakkan oleh huyayan tiap pagi ayo ayo meskipun hanya seratus ribu lima puluh ribu sebut alhamdulillah itu wamil sholihah alhamdulillah saman masuk disana jangan malu kemudian meskipun hanya dua lima ribu dan sebagainya lalu yang ketiga watawassofil hak watawassobi sober kan dalam surat al-asar itu semua orang rugi kecuali tiga golongan itu orang yang Allah dina amanu saman juga percaya bahwa Allah akan membalas dan untuk apa menaikan janjinya yang kedua wamil sholihah kata diikut bersedekah meskipun tenaga biaya dan sebagainya lalu yang ketiga watawassofil hak watawassobi sober orang yang selalu bertausiah saling sabar mengingatkan sadar diingatkan sampean ikut ngaji seperti ini itu satu bukti bahwa sampean mau diingatkan jadi insya Allah sampean semua masuk dalam golongan orang yang tidak rugi ketika sampean beriman ketika sampean beramal soleh dan ketika sampean ikut ngaji seperti ini jadi jangan bosan ya mati sama saya disini ya supaya menjadi orang-orang yang beruntung yang tidak oke saya rasa itu kajian kita i love you full kan gitu sampean juga i love me toh jadi biar gak bosan iya saya gini di mobil tadi udah bingung kenapa ternyata baterai saya tinggal 11% waduh kalau ini tak colokan ternyata mobil saya ini colokannya beda ini sama ini waduh bingung saya makanya saya ini pakai hp satu hp orang hp istri nah disitu menunjukkan ayo kita itu se-exciting itu dalam meneraih tiga golongan tadi untuk tetap selalu iman untuk tetap selalu beramal soleh untuk tetap selalu bertausiah sesama oke supaya kita menjadi orang-orang insyaallah sambian semua adalah orang-orang beruntung yang beruntung di dunia di akhirat di mentah di dunia di dunia di akhirat amin 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 wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum waalaikumsalam wassalamu'alaikum amin 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 amin